Akhir-akhir ini kita sering membaca kalimat berikut. Dibuat oleh orang miskin, dicuri oleh orang kaya. Tapi dari mana asal kata tersebut? Ternyata kalimat ini berasal dari penggemar klub sepak bola asal Tunisia bernama Club Africhain saat hendak menjamu klub asal Perancis, PSG dalam sebuah pertandingan persahabatan Januari 2017 yang lalu. Lalu apakah sepak bola memang merupakan sebuah permainan yang dibuat orang miskin lalu dicuri oleh orang kaya? Bisa jadi benar. Sepak bola yang kita kenal saat ini bisa dilacak sejarahnya di Inggris pada abad ke-19. Pada waktu itu sedang terjadi revolusi industri besar-besaran. Jutaan orang memutuskan untuk hidup di perkotaan untuk mencari nafkah sebagai buruh di pabrik-pabrik. Dengan kualitas hidup dan upah yang sangat rendah membuat banyak orang hidup dalam kemiskinan. Sebagai pelipur lara, buru-buru itu menendang sebuah bola dan menjadikannya sebuah permainan yang menyenangkan. Akhirnya, sepak bola menjadi semakin populer di kalangan buruh. Setiap serikat pekerja dan perusahaan bahkan membentuk klub sepak bola mereka sendiri yang diisi oleh buruh pemain sepak bola terbaik mereka. Hal ini diikuti oleh sekolah-sekolah dan bahkan organisasi militer. Demi memfasilitasi permainan ini, dibentuklah ke Football Association pada 26 Oktober 1863. Penggemar sepak bola semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik dari sisi penonton maupun pemain. Lama-kelamaan, posisi pemain diisi oleh pemain yang lebih profesional dan dilapih khusus untuk memainkan sepak bola. Klub profesional yang didukung oleh modal besar mulai berdatangan. Pada hari ini, sepak bola adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Mulai dari penjualan tiket, sponsor, hingga penjualan merchandise. Menurut penelitian yang dilakukan oleh firma konsultan manajemen global Kearni, industri olahraga dunia saat ini bernilai antara 350 dan 450 miliar euro atau sekitar 5.000 triliun rupiah lebih, dengan mayoritas diantaranya dimiliki oleh industri sepak bola. Terima kasih telah menonton!